Kuasa Hukum Pegi Tuding Ahli Pidana Polda Jabar sudah diseting, keahliannya dipertanyakan. Kuasa Hukum Pegi Setiawan meragukan kepakaran Ahli Hukum Pidana yang dihadirkan pihak Polda Jawa Barat, Jabar, di sidang praperadilan hari ini, Kamis, 4 Juli 2024. Diketahui, Polda Jabar menghadirkan Agus Surono, Ahli Hukum Pidana dan merupakan guru besar bidang hukum Universitas Pancasila. Namun, jawaban Agus justru dikeluhkan oleh tim kuasa hukum Pegi Setiawan. Sebab, berbagai macam pertanyaan disampaikan, Agus kerap menjawabnya dengan menyatakan seseorang sah ditetapkan sebagai tersangka dengan dua alat bukti. Dalam soal penetapan tersangka dan seterusnya maka penyidik harus mencari minimal dua alat bukti yang tadi sudah saya sebutkan tadi, kata Agus menjawab pertanyaan kuasa hukum Pegi. Salah seorang kuasa hukum Pegi lainnya bertanya soal penetapan daftar pencarian orang, DPO, dan penetapan tersangka. Jika mereka menentukan menaikan dia sebagai DPO tahun 2016 tapi penetapannya, sebagai tersangka, tanggal 21 Mei 2024 apakah itu sah menurut Ahli, tanya kuasa hukum Pegi. Agus pun menjawabnya dengan dikaitkan dengan persyaratan dua alat bukti dalam penetapan tersangka. Mohon izin yang mulia tadi dalam kaitannya dengan putusan pengadilan tadi dijadikan sebagai petunjuk dan ketika kemudian penyidik menemukan alat bukti minimal dua, saat Agus masih bicara. Setelah sidang, kuasa hukum Pegi, Niko kili-kili menyatakan kekecewaannya kepada ahli pidana yang dihadirkan Polda Jabar. Niko melihat hakim tidak objektif dalam memberikan pandangan ahlinya. Ini ahli tadi menurut kami, tim penasihat Pegi Setiawan, ahli ini tidak objektif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kami, kata Niko. Bahkan Niko tegas menyebut ahli terkesan seperti sudah dipesan agar tidak bicara banyak. Kesannya ada pesan sponsor yang sudah diberikan kepada dia sehingga dia membatasi diri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Dia setiap ditanya, dia selalu lari kepada dua alat bukti, dua alat bukti, kata Niko dengan nada tinggi. Kami kecewa sekali dengan ahli ini, pungkasnya. Saksi ahli yang dihadirkan termohon tim hukum Polda Jabar dituding berat sebelah atau tidak independen ketika hadir di persidangan praperadilan Pegi Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung pada Kamis, 4 Juli 2024. Saksi ahli ini dituding merupakan saksi ahli yang, dibuoking, berpihak kepada tim hukum Polda Jabar. Merespon hal itu. Tim kuasa hukum Polda Jabar memberikan jawaban menohok. Dia menjelaskan bahwa dalam hal ini bukan saksi ahli ataupun penyidik yang seharusnya disalahkan, melainkan ketentuan yang sudah tertuang dalam undang-undang. Diketahui bahwa suasana panas perdebatan kembali mewarnai sidang praperadilan Pegi Setiawan terkait kasus Vina Cirebon ini. Khususnya yang dirasakan tim hukum Pegi Setiawan ketika bertanya kepada saksi ahli Polda Jabar, Agus Surono. Saat tim hukum Pegi Setiawan mendapat giliran untuk bertanya kepada saksi ahli tersebut, mereka mengaku kerap mendapat jawaban yang tidak memuaskan. Seperti pertanyaan sah atau tidaknya tersangka dan penetapan DPO yang pada ujungnya dijawab dengan jawaban yang sama yaitu soal minimal dua alat bukti. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan mengaku kesal hingga menuding saksi ahli ini tidak independen. Salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan, Mucittar Effendi mengatakan apa yang diharapkan oleh pihaknya adalah jawaban ketika pihaknya melontarkan pertanyaan. Namun dalam pada faktanya saksi ahli pidana Agus Surono kerap tidak memberi jawaban jelas. Ditambah jawaban saksi ahli ini yang selalu memberikan jawaban soal dua alat bukti. Menanggapi tudingan ini, tim hukum Polda Jabar membantah saksi ahli yang didatangkan pihaknya tidak independen. Hal ini disampaikan salah satu tim kuasa hukum Polda Jabar, Nur Hadi Handayani. Dia menuding bahwa tudingan saksi ahli ini tidak independen hanya perasaan pihak pemohon, yaitu tim Pegi Setiawan. Kemudian dia berkomentar soal jawaban saksi ahli yang bermuara pada ketentuan minimal dua alat bukti dalam penetapan tersangka. Menurutnya hal itu sudah sepatutnya karena berdasarkan ketentuan yang ada memang seperti itu. Dia menjelaskan bahwa hal itu sudah tertuang dalam undang-undang. Sehingga tidak perlu menuding saksi ahli maupun penyidik dalam hal permasalahan ini. Tapi jika ingin menyalahkan, salahkan undang-undang yang diketahui dibentuk oleh DPR. Kuasa Hukum Pegi Setiawan meragukan kepakaran ahli hukum pidana yang dihadirkan pihak Polda Jabar di sidang praperadilan hari ini, Kamis, 4 Juli 2024. Diketahui, Polda Jabar menghadirkan Agus Surono, ahli hukum pidana dan merupakan guru besar bidang hukum Universitas Pancasila. Namun, jawaban Agus justru dikeluhkan oleh tim kuasa hukum Pegi Setiawan. Sebab, berbagai macam pertanyaan disampaikan, Agus kerap menjawabnya dengan menyatakan seseorang sah ditetapkan sebagai tersangka dengan dua alat bukti. Dalam soal penetapan tersangka dan seterusnya, maka penyidik harus mencari minimal dua alat bukti yang tadi sudah saya sebutkan tadi, kata Agus menjawab pertanyaan kuasa hukum Pegi. Salah seorang kuasa hukum Pegi lainnya bertanya soal penetapan daftar pencarian orang dan penetapan tersangka. Jika mereka menentukan menaikkan dia sebagai DPO tahun 2016 tapi penetapannya, sebagai tersangka, tanggal 21 Mei 2024 apakah itu sah menurut ahli, tanya kuasa hukum Pegi. Agus pun menjawabnya dengan dikaitkan dengan persyaratan dua alat bukti dalam penetapan tersangka. Setelah sidang, kuasa hukum Pegi, Niko kili-kili menyatakan kekecewaannya kepada ahli pidana yang dihadirkan Polda Jabar. Niko melihat hakim tidak objektif dalam memberikan pandangan ahlinya. Bahkan Niko tegas menyebut ahli terkesan seperti sudah dipesan agar tidak bicara banyak. Kesannya ada pesan sponsor yang sudah diberikan kepada dia sehingga dia membatasi diri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Dia setiap ditanya, dia selalu lari kepada dua alat bukti, dua alat bukti, kata Niko dengan nada tinggi. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan menilai ahli pidana yang dihadirkan Polda Jabar tidak independen dan objektif pada Kamis 5 Juli 2024. Hingga akhirnya, sidang pra-peradilan yang digelar di pengadilan negeri Bandung diwarnai perdebatan. Kuasa hukum Pegi menilai jawaban yang diberikan dari ahli pidana mengecewakan dan tidak semua pertanyaan dijawab. Menanggapi hal itu, Ketua Tim Hukum Polda Jabar Kompes Pol Nurhadi Handayani menegaskan ahli pidana yang dihadirkan sudah independen. Nurhadi mengatakan ahli pidana Agus Surodo telah menjawab seluruh pertanyaan dengan menjelaskan secara komprehensif. Termasuk soal dua alat bukti yang menjadi syarat penetapan tersangka. Sidang pra-peradilan Pegi dilanjutkan hari ini Jumat 5 Juli 2024 dengan agenda kesimpulan masing-masing pihak. Sementara putusan sidang akan diberikan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman pada Senin pekan depan. Jidin Siagian tampak tak puas dengan jawaban Profesor Agus Surono, saksi ahli yang dihadirkan pihak Polda Jabar di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung pada Kamis, 4 Juli 2024, pagi. Kuasa hukum Pegi Setiawan itu meragukan keahlian guru besar ilmu hukum dari Universitas Pancasila tersebut. Para pengunjung sidang sontak tertawa mendengar komentar dari pensiunan kombes tersebut. Jidin awalnya bertanya terkait jawaban Agus terkait apa yang harus dilakukan penyidik pertama kali dalam menangani kasus pembunuhan dan pemerkosaan. Namun, Agus tak bersedia untuk menjawab pertanyaan Jidin Siagian. Mohon izin yang mulia karena ini domainya penyidik, saya sebagai ahli pidana, saya tidak menjawab. Karena saudara tanyanya apa yang harus dilakukan oleh penyidik. Saya bukan penyidik jadi saya tidak menjawab terkait pertanyaan saudara itu, jawab Agus. Jidin membiarkan kedua pertanyaan itu tak terjawab. Ia lalu kembali bertanya dengan Agus. Lagi-lagi, Agus tak bersedia menjawab pertanyaan Jidin. Ia mengatakan pertanyaan Jidin di luar konteks dari sidang praperadilan. Namun, Agus memberikan jawaban atas pertanyaan Jidin. Jidin pun meragukan keahlian saksi ahli tersebut. Pak ahli saya meragukan keahlianmu kalau begini, ujar Jidin. Mendengar itu, penonton seketika tertawa dengan komentar Jidin terhadap Agus. Terima kasih telah menonton!